jadi gue tadi udah cari semua docking yang paling cocok itu adalah docking station ini guys nah ini karena Jensen nangis jadi gue harus kamera sendiri ya, selfie ya oke guys untuk aksesorisnya macbook pro ini jadi gue udah beli in case ya, in case hardshell case nah itu kayak gini guys, jadi dia memberikan kesan kayak premium gitu guys lalu gue akan kasih lihat kalian docking apa sih yang terbaik untuk macbook pro ini ya guys ya jadi gue tadi udah cari semua docking yang paling cocok itu adalah docking station ini guys pastikan kalian catat untuk HP 5TW13AA ini, nah ini karena Jensen nangis jadi gue harus kamera sendiri ya, selfie ya nah untuk harganya yang in case macbook pro tadi yang hardshell tadi itu yang clear clear dan matte itu harganya 68 dolar guys lalu dockingnya ini yang gue bilang tadi itu harganya 260 dolar guys HP ya 260 dolar nah kenapa gue bilang paling cocok guys nah disini gue pengen jelasin nih docking ini itu dia bisa untuk multiple display guys nah jadi gini macbook pro yang M1 ini itu dia kan kalau dari Apple nya dia kan ada limitation nya tuh sebenernya cuman bisa support 1 external display sampai 6K jadi 6K resolusinya tapi cuman 1 external display doang plus 1 display nya dia sendiri built-in display nya nah tapi kalau dengan docking yang ini khusus yang ini itu kalian bisa multiple display guys nah jadi untuk docking docking-docking lainnya itu walau dia multiple display tapi kalau kalian colokin di M1 ini di Apple M1 chip ini maka yang bisa nyala cuman 1 doang guys tapi khusus dengan hanya dengan docking ini yang udah gue research ini guys ini bisa multiple display guys karena apa? nah kenapa dia bisa multiple display gue kasih liat nih guys ini dalamnya by the way kayak gini ya ini udah bukan kayak aslinya unbox ya karena gue tadi sengaja cobain di tokonya mana sih yang paling cocok gitu jadi ini dia adalah power supply nya guys untuk ini dia 120W tuh power supply nya cukup gede ya jadi dia udah bisa power delivery sekaligus power delivery tuh dia bisa nge-charge juga guys jadi cukup dengan colok 1 kabel kalian udah bisa nge-charge tuh nah ini kabel power nya kayak gini nah ini dia nih docking nya ya the main unit nih oh iya disini kita juga dapat USB A to USB C adapter ya karena docking ini tuh adalah docking universal kalian bisa pakai juga untuk laptop-laptop kalian yang lain gitu guys nah jadi docking ini itu dia ada display link nya ini guys display link 4K jadi dia itu bisa multiple display dengan menggunakan display link guys jadi disini port nya kita lihat dulu nih ada dua display ports dua-duanya itu display link dan juga ada satu lagi HDMI HDMI lalu disini ada LAN nya ada gigabit LAN dan juga disini ada super speed USB 3 dan juga ada ini juga bisa untuk charge ya fast charging ya atau klik charge sampingnya ada dua USB 3 dan satu audio jack gitu guys untuk samping sini kosong ya nggak ada apapun ya dan ini tampak depannya nih guys kayak gini tuh lalu port nya the one and only port itu ini guys USB C nah jadi gua kasih lihat ke kalian ya kayak gimana sih pasang docking nya itu si docking ini memang guna banget guys kalau kalian banyak ngelakuin kerjaan di desktop kalian ya di meja kalian gitu maksudnya tuh powernya disini tuh kayak gitu pastikan ini ada display link nya guys karena display link ini kalian bakal butuhkan untuk multiple external display di Apple M1 gitu guys dan ini juga support sampai 4K ya by the way tuh nah jadi untuk setup gua kurang lebih kayak gini ya guys ya tuh ini gua ada tiga layar disini dan setiap layar itu fungsi sendiri-sendiri ya dia independent sendiri-sendiri ya dan gua extend nih dari yang ini sekarang layar utama gua yang ini gua extend ke ini built-in layarnya dan juga layar tambahan yang ini nah setup hardware nya kayak gini nih tuh ini udah gua pasang ini obviously docking yang tadi lalu di sini ada kabel USB external hard drive untuk time machine jadi kalau gua lagi ngedock otomatis time machine gua otomatis ngeupdate tuh guys lalu di sini ada display port untuk ke layar yang ini lalu di sini ada HDMI untuk layar yang ini tempat untuk sampai berbeda di sini dan OnePlus Ya amp sehingga disini ada kabel cat6a e untuk ke router tuh lalu yang ini ini dia adalah USB C plus power delivery ke Macbook Pro gua nih nah power delivery ini dia berfungsi untuk nge-charge juga guys jadi disini kalian bisa lihat dia sambil nge-charge juga ya tuh nah jadi kayak gitu guys jadi buat yang masalah Macbook Pro M1 katanya cuma bisa satu external display screen itu bisa diatasi dengan konfigurasi kayak gini nih kalau gue restart dia juga langsung balik guys by the way nih tadi gue tes untuk main dota juga lancar banget guys enggak ada lag ataupun apapun juga gua pakai konfigurasi high sama rata semua Hai ya berarti ya cuman satu doang yang Ultra enggak gua nyalain pokoknya udah pakai yang Hai itu lancar dan enggak ada nge-lag yuk nih sekarang gua mau restart gua kasih lihat ke kalian kalau restart itu lalu dia otomatis nyala sendiri guys tuh hai 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 selamat menikmati jadi dia di login screen juga udah langsung ke deteksi dan ini dia gak ada nge-lag antara antara satu ini ke yang lain ini gak ada nge-lag sama sekali jadi kayak gitu kira-kira konfigurasi macbook pro m1 gue dengan hp universal dock ini by to be kalau laptopnya ditutup juga gak masalah jadi laptop ditutup dia akan tetap nyala kita bisa fungsiin kayak PC gitu kayak komputernya gitu guys tuh jadi kita pake dua layar doang gitu kalau misal mau butuh tiga layar ya tinggal dibuka aja atau colokin satu lagi display port yang di belakang jadi bisa total tiga dari dockingnya dan satu dari sini kita rebuild innya jadi total empat banyak kan guys nah ngomong-ngomong tentang desktop berantakan itu kalau di mac kalian bisa simple banget solvingnya ya jadi gak perlu kita drag and drop satu persatu ngerapiin gitu gak perlu tapi kalian bisa pake fitur yang namanya stacks kalian bisa right click lalu pilih stacks dan dia otomatis ngerapiin buat kalian tuh jadi rapi banget kan misal sekarang kalian mau ini ya buka folder screenshot gitu ya misal mau lihat semua screenshot kalian tuh tinggal klik aja tuh jadi gampang banget gitu ya daripada kayak gini nih tuh kan berantakan banget nih kalian bisa bedain jangan bedanya kan kita pake stacks nah sekarang gue mau kasih liat ke kalian charger pake charger dockingnya guys charger dockingnya kayak apa sih untuk docking gue ini by the way power supplynya seperti yang udah kalian liat ya itu dia adalah 120 Watt tuh guys karena dia untuk power ininya juga ya docking stationnya juga tuh nah sekarang kita akan cobain ya untuk docking yang gue recommend itu berapa Watt sih dia ini dia udah charging kita tunggu sampe displaynya connect semua kesini nah ini udah connect ya gue tutup aja biar gak terlalu banyak layar nah disini cycle countnya masih 6 by the way karena ini masih 39% tuh dia kenceng banget nih kan nih charge-nya nih nah disini kalian bisa liat nih wattagenya yang masuk tuh 75 Watt tuh jadi lebih kenceng daripada charger aslinya ya charging yes cuman disini dia gak bilang charger-nya ini apa cuman disebut doang nih family 0x blablabla tuh hexadisimalnya ya karena charger ini kan third party ya dia bukan charger-nya apple jadi dia gak arti gak ditulis tuh semakin doang tapi compatible dan ini bisa nyala juga ya untuk untuk docking stationnya gitu guys selamat menikmati